Halo guys, selanjut lagi di Rimworld Anomaly Di last episode kita udah rekrut lumayan banyak orang baru ya guys Dan akhirnya kondisi koloninya jadi kayak gini Untuk bagian atas, ini udah gue romak sedikit guys Nih, tempat researchnya udah dipindah ke sana ya Jadi di bagian sini, tempat research yang sebelumnya disini Gue jadikan kamar teman-teman Kalian lihat juga nih, di sebelah kanan ini udah gue gali ya Nanti ini persiapan untuk kita bikin tempat mungkin crafting baru guys Karena yang sebelah kiri ini kecil banget ya Boleh lah ya, kita pisahin satu lagi disini Nah, karena kita bakal kesini nanti Makanya disini lihat, aku udah taruh popa banyak banget tuh Sampai enam ya sekarang, awalnya cuma satu nih Jadi nanti kita bisa bikin jalan yang dari batu guys kesini Nih, lebih enak ya Dan jangan lupa guys, kita kemarin ada satu obelis ya Yang masih di study Yang ternyata menghasilkan Menduplikasi orang ini guys Nah, disini teman-teman Kemarin kan Dia itu ada organ decay tuh Tuh, ini udah 40% ya Bakal hancur nih sebentar lagi Sebelumnya ada tiga guys Kok bisa hilang bang? Ini ternyata bisa disemuhin guys Kalian ingat gak? Kita punya Fiona Yang punya skill unnatural healing Ternyata gue coba pake ini Hilang loh Kita gak perlu bikin ini guys Bikin bionic Jadi aku tunggu 21 jam lagi ya Ini udah kepake dua kali sih Dan ini bakal menjadi yang ketiga guys Sekarang ini Sesuai planning kemarin Kita bakal coba nih Bikin power alternatif Ya gak sih Kita gak bisa bergantung kesini ya Takutnya nanti ini guys Kayunya habis Tiba-tiba kebakaran gitu kan Hilang semua Jadi kita akan coba Bikin mungkin solar dulu Teman-teman Gimana? Bikin solar dulu ya Kita bikin dimana guys? Solar panel Di kiri sini mungkin Gimana? Soalnya disini gak terlalu banyak rawa guys Bisa kita sedot ya Nanti boleh Mungkin disini ya Nih disini kita bikin Khusus Area power Oke guys Kita akan bikin Lebih banyak lagi nih Untuk menyedot ya Harusnya cukup dua ya Kita bikin satu dulu disini Oke Terus Kita bikin powernya guys Solar panel Biar rapi Mungkin kita bikin jalannya nih Sambungannya kesini ya Oke oke Gue akan coba desainkan dulu guys Nah Kurang lebih gini guys Tapi disini Harus disedot dulu ya Tuh gak bisa ditaruh tuh Ada di beberapa tempat yang bisa nih Nah Kayak gini kan Nanti kita bikin Dapetnya sembilan guys Dapet sembilan solar panel Ini nanti dulu bang ya Satu dulu Yang ini dulu Nanti kan keliatan tuh Range nya segitu Nah aku bikin satu lagi Artinya gini ya Biar kita maksimal guys Penyedotannya ya Let's go Semoga semuanya tercover ya Sembilan solar panel Powernya dari bawah tanah aja ya guys Biar lebih rapi Nah gitu Nanti juga bisa ke bagian atas ya guys Kesini nih Oh berarti aku perlu satu lagi Oke satu lagi guys Kita banyak banget nih Menyedot lumpur ya Dah gitu aja guys Banyak-banyak ya Mahal loh bikin itu Sekarang kita lanjut ke tembok ya Langsung aja nih Temboknya guys Disini Perlu dikasih space gak Satu kotak gitu Gini Wait wait sebentar Kita ambil patokannya ini nih Ibaratnya disini Aku bisa ekspansi sedikit ya Berarti Oh Oke Kita kasih space satu ya Kasih space satu guys Begitu Sedangkan sisanya guys Ini dari tembok kayu ya Karena kayu bisa kok dibangun Gitu aja dulu deh Tuh temen-temen Udah jadi tiga Atau kita mau akalin kayak kemarin ya Kalau mau langsung kita lengkapin ya Bisa guys Bikin tilt soil kayak gini Segitu Nanti kan bisa kita taruh tuh Biar kita bisa membangun Tuh bisa kan Ini perlu dipindah guys Berarti guys Astaga Gimana ya Yaudah yang ini gak apa-apa ya Karena aku harus nyedot yang ini sih Yang ini gak usah dulu ya Kosongin aja yang ini Nih satu disini temen-temen Bisa tuh Tuh Kalau kita bikin kayak gini bisa Eh sebentar Ini salah ya Kita harus mundurin satu kotak Harusnya segini guys Sampai raja dia kebangun Tuh gak bisa kan Harusnya begini Nah Begitu 8 dari 9 temen-temen Sudah selesai Sementara gitu Sisanya kita tunggu Pompanya bekerja dulu Bakal cukup lama sih Artinya guys Disini Kita bisa kurangin ya Atau mau dimatiin semua ya Bentar Kita cek Ini 1000 dikali 8 8000 ya Ini 8 dikali 1700 Oh oke Ini bisa kita hancurin aja Enggak sih guys Eh kayaknya jangan deh Jangan kita hancurin semua ya Kita bakal rombak desainnya Nanti kita sisakan Mungkin 4 4 ya Siapa tau nantikan Terjadi Eclipse Gerhana matahari Nah itu gak bisa ngapa-ngapain Kita guys Nih Gimana Lebih rapi Kayak gini kan Tapi ini kita gak nyalain dulu Tuh Guys Kita sekalian rapiin ini ya Ruangan ini Gimana kalau kita buka yuk Kita mulai buka nih Kalau mau ngebuka Kita harus Bawa orang ya Aduh muter ya Harusnya aku bikin jalan sih Iya nih kita jebol Eh tuh jangan Jangan dulu Jangan dulu deh Nah lu Nah lu Isinya apa ini Musuh Yaudah lah kita bantai aja ya Dua lagi mau kabur Nanti juga guys Ayo satu lagi Lumayan Kita ambil ini ya Gearnya Tuh Dapet LMG Satu guys Ada gold Ada rifle Nih Banyak banget nih Ambil aja semuanya ya Jadi kita gak perlu bikin senjata lagi guys Ada dua rifle Satu LMG Dan satu submachine gun Oh ini masih hidup cuy Tangkap aja yuk Ini Dennis kamu Kamu tangkap ini Nanti yang ini kita jadikan Gold Keempat Gitu aja ya Guys Kita rapiin aja sekalian ya Yang ini Nih Ini gak simetrik nih Kalau kalian perhatikan Makanya temboknya bakal gua Bikin sampai sini Ini harus dihancurin ya Oke Curin aja ya Ini juga nih Ngalangin ya Biar lebih cepet Kita jebol yuk Kita akan mulai menjebol Area sini temen-temen Nanti kita tutup ya Bagian ini kita tutup Dan ternyata temen-temen Gak cukup loh Segini Pas di malam hari Itu mati Jadi kita coba Nyalakan juga ya Empat ini Gak cukup ternyata Walah Kayaknya perlu kita tambah Ini ya Wind Turbin ya Kita tambah Wind Turbin Oke Untuk sekarang Ini udah cukup nih Untuk powernya guys Kita akan mulai Bikin Senjata Bioferit lagi Karena Resetnya nih Udah kelar guys nih Ada dua nih Yang udah kelar nih Kita bisa coba bikin ya Dua ini Nanti aku menuju kesini Serum sintesis Karena kita bisa ini Bangkitin goalnya guys Kalau udah meninggal Bagus ya Yuk kita coba Pertama yang ini mungkin ya Hellcap Rifle Wah ini tujuh komponen guys Mahal banget ya Yaudah lah kita bikin satu-satu ya Insinerator nih satunya Tuh udah makan Tujuh tambah enam Tiga belas tuh Banyak banget Ngabisin komponen Oh biar cepet Satunya disini aja Insinerator Dan Hellcat Rival Ayo Siapa yang mau bikin Silahkan Oh ini Jangan lupa Guys Jangan lupa Ini kan Kita mau nyembuhin tadi ya Hampir aja Gue lupa guys Yuk disitu Satunya Fiona disini Nih Skillnya udah selesai guys Skill unnaturalnya Udah cooldown Nih Kalian lihat ya Ini bakal hilang Tuh Hilang guys Oh Dan ternyata Ada sesuatu yang muncul guys Flash tentacle Oh ini kayak Ini ya Kayak bionic-bionic gitu ya Tapi ini Organic guys Meningkatkan reposensi Tapi Jelek Beauty nya minus 1 Oh harusnya aman ya Aman-aman Udah aman guys Ternyata bisa gitu ya Gara-gara anomali Ocak juga ya Gak apa-apa sih Itu bisa membedakan ya Yang asli yang mana Yang bukan yang mana Yang gak asli yang gini ya Ada tentacle Kita juga sekarang guys Itu Nih udah muncul Tombolnya loh Gue baru sadar Bisa menduplikasi Orang yang kita mau ya Wah canggih nih obelis Jangan dihancurin dong Oke Sementara kita biarin dulu Perlu gak ya Nanti dulu deh Nanti dulu guys Karena kita lagi mencoba Untuk Membikin senjata Oh iya Ngomong-ngomongin senjata Kita tadi kan dapet banyak ya Dapet banyak tuh Kemarin kita udah punya 3 shotgun Nah ini kita ganti yuk Daripada pake auto pistol Mending pake ini Oke Satu-satu ya Oke gitu Daripada pake steel club Mending pake ini Pedang tuh Nah yang ini lu taruh aja bang Oke Steely Steely Dia masih pake pisau Nih Kamu gunakan LMG Tuh pake LMG guys Pake pisau Untuk sidearmnya Boleh Next Fiona Fiona dia pake bow Pake bow guys Kita ganti pistol ya Pistol ya Semuanya akan pake senjata baru nih Tuh Udah Net udah Tinggal Dems dan Dennis Berarti Pas banget Duanya pake Salt ripple semua guys Hehehe Kayaknya ini bakal lama guys Progressnya baru Segini nih Masih 600an ya Oke lah Gak apa-apa Gini-gini Kita coba mulai rapi-rapi lagi Disini kan untuk Ini ya Untuk kayu ya Temen-temen ya Kita taruh aja nih Kayu-kayunya disini Begitu guys Asyid stockpile kayu Kita taruh wood Nah Jadi kan enak generatornya ya Gak jauh Gak jauh guys Berarti disini Kayunya jangan Atau disini River aja Tapi disini Gue kasih yang Critical Gitu ya Nah gitu aja Tuh Udah mulai dipindah Udah banyak ya Berapa sih kayunya Kayaknya gue udah ngumpulin Sampai 2000 guys Tadi 1500 ya Hukum gak ya Storage ini Gak apa-apalah Kalau lebih Bisa ditaruh disini kok Santuy Nah sekarang Masalah kita ya Temen-temen Itu kan semakin Banyak gold Kita Semakin perlu Bikin daging Yang mana Sumber daging utama kita Tuh dari sini Aku Bisa hunting Sebenernya Cuman kan males ya Gimana kalau kita ternak Ternak apa ya guys Ternak kuda gitu Nih ada stallion Stallion Ada mare Ini kuda kan Ini cewek Ini cowok Nah bisa tuh Atau ini Bor 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 itu apa ya Babi hutan Babi hutan Iya guys Yaudah gini Kita bikin dulu kandangnya Nah kandangnya mau dimana nih Apa mau disini Segede gini Wah jauh banget sih Dari base ya Tapi Gak apa-apa sih Yaudah lah Kita bikin aja yuk Sebentar Ini kan rawa guys Kita harus cek dulu Bisa gak dibangun Pants Bisa sih Tapi harus dari Kayu Kalau mau dari yang lain Gak bisa Nah bisa tuh Bisa semua ya Kalau dari kayu ya Yaudah yuk Kita coba dulu aja ya Kita akan bikin Ternak Untuk sumber makanannya Gold Aku bikin disini guys Sampai sini Segini ya Oh iya jangan lupa Pennya belum Pen Marker Nah ini kita ganti Pakai yang Tahan lama ya Slit Itu aja Sambil nunggu ini Jadi kita Ini dong Timing ya Timing kuda ya Semuanya aja ya Semuanya aja guys Kayaknya aku punya deh Orang yang bisa Timingnya tinggi Ini ya Handle Handlenya tinggi Si Hach Oke Hach Kamu akan mulai Timing Kita ganti dulu Yang lainnya ya Jangan Satu Guys ada quest BTW gue main di Ini jarang banget ya Ngambil quest Nah ini ambil nih Ada metal blood serum Kita harus ngapain nih Yaudah ambil yuk Imperial arrived Dia tinggal di tempat kita ya Aduh Makin banyak mulut Yang harus dikasih makan guys Satu berhasil di team Temen temen Tidak sesulit Menaming Kayak mega slot ya Tadi ada mega slot loh Tuh disini dia Walah Kalau di teming 30% Dia bakal ngamuk Kacau ya Jangan ya Yuk cepet Diselesain Soalnya kita udah punya Dua nih guys Kudanya udah di teming Dua biji Oke Selesai Sepertinya Sedikit lagi Oh Researchnya juga kelar guys Nanti kita cek ya Udah kelar belum ya Senjatanya Against unhappy Eh sebentar Ini questnya Ngapain ya Tadi ya Oh kita gak ada makanan Guys Gak ada makanan yang Ini Yang fine Yang fine kayak gini Bikin 40 Tapi kita gak punya ininya loh Gak punya bahannya loh Berarti gini Ini gue bakal Uncheck ya Kita bikin yang simple itu dari Tumbuh-tumbuhan aja ya Jadi dagingnya bisa digunakan untuk ini Fine meal Yaudah yuk Begini aja Kalau gitu Kita akan langsung Kita bunuh ya Ini mega slot ya Kita bunuh mega slot guys Cukup gak ya 8 orang Yuk kumpul Satu lagi yuk Aduh lambat banget Yaudah kamu gak usah ikut Kita kesini aja lah Loh Langsung mati guys Kayaknya gigi banget ya Ini Apa Change shotgun ini Gigi banget Oke aman Ambil Langsung baca bang Kita perlu daging Ayo tolong dibikin Fine mealnya Satu Nanti si ininya Ngamuk guys Si tamu kita Ngamuk Dia gak dikasih makan Katanya Oh iya Jangan lupa Ini kita Kita ganti ya Orang-orang Koloni kita Makan yang 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 simple aja Sampai Sini Gitu ya Oke Bentar lagi Tuh Silahkan makan Nah langsung diambil Guys Oke kita lanjut Kesini lagi Ini udah kan Animal Semuanya bisa dimasukin Terus Terus gimana Pintu Iya pintunya Gak ada ini Pintunya disitu Aja lah Tuh Udah Terus yang masukinnya Siapa Tetap si Ini Si Hatch ini Mana dia Ah itu Bisa tuh Ternyata memang harus ada pintu Guys Harus ada pintu Yuk dimasukin Kuda ya Wah ini Lihat guys Nutrisi yang diperlukan Kuda Itu gede banget 1,3 ya Untuk 2 ya Kalau Kalau dikali 2 kan Cuma cukup 4 ya Yaudah lah Gak apa-apa ya Kita simpen dulu Nanti bisa untuk Karapan juga kok Ini baru beberapa hari loh Temen-temen Udah ada yang hamil Cepet banget ya 7 hari Oke Oh Atau Mufalo Temen-temen Iya nih Yuk kita timing 2 Mufalo ya Iya Mufalo itu Bagus banget loh Bisa ngasilkan Bulu Daging Bisa jadi Karapan juga Tapi ini ukurannya Kurang gede ya Temen-temen Jadi Kita harus Menggunakan teknik Kayak gini Kita akan Tanam Haygrass Disini Gitu guys Untuk makanannya Mereka ya Mungkin Pohonnya juga ya Temen-temen Itu harus Ditebang Iya Kita tebang aja ya Nih Gimana nih Auto cut Iya bener-bener Nih Kita Auto cut Ya Kayak pohon-pohon Guys Yang gak jelas-jelas ini Kita auto cut aja Tuh Enak guys Dia auto cut Ternyata Aku gak perlu Ini Ini rum Manual Akhirnya Selesai Temen-temen Ini lihat Banyak banget Kayunya Sampai 5000 Sekarang guys Saatnya Kita coba Senjata baru Udah jadi Satu Hellcat Rifle Yang ini Kita coba ya Itu gimana sih Yuk Gue drafting ya Oh Dia bisa nembakkan Ini guys Api Sebentar Jangan disini Dong Kita cari tempat Yang jauh ya Akutnya kebakaran Guys Oh Begitu Bisa nembakin Api guys Selain dia bisa Nembak juga ya Nembak biasa ya Bener Selain bisa nembak Biasa Bisa nembakin Api Wah keren ini guys Keren sekali nih Kita lihat dia Diserang menggunakan Bioverid Shirt Sakit gak tuh Sakit ya Dan Selesai guys Tuh Incinerator Bedanya apa sih Sama Rifle Ini cuma Cuma nembakin api doang Kayaknya ya Yaudah Kita coba yuk Nid Kamu Kamu coba nih Tangan nyoba Incinerator gak Dia ada pelurunya gak Sama guys Ada skillnya juga Ada skillnya juga Ayo kesini Eh Eh Nokia spark lagi temen-temen Aktif kah Enggak ya Enggak aktif ya Ya sudah Kita dapet lagi nih Satu Tapi aku gak punya ini loh Gak punya tempat loh Kita bebaskan aja lah ya Yang Entity Entity Biasa Gini Kita akan Eksekusi Aja Ayo bang Sekusi aja bang Kita gak perlu lagi nih Entity basic Ayo Masukin Karena kita udah punya Yang advance nya Versi yang ini guys Jadi yang kecil Gak usah Itu di capture Terus Tadi mana si Nid Nah ini Nid Kamu coba Oh sama guys Skillnya kayak Yang Hellcat Rifle Tapi juga Dia bisa nyerang Biasa nih Tuh Eh dari sini Eh gak apa-apa sih Hujan ya ini Betul Ini hujan guys Wow Dan Unlimited Pelurunya guys Yang ini untuk Skill doang ya Wah Keren ini Cepet ini Cepet ini Kalau menghancurin Si daging-daging Kemarin Iya gak sih Tuh Wah Gigi sih ini Udah yuk Berarti kita Simpan aja itu Nanti kalau ada lagi Yang kayak gitu Kita baru pake Guys Kita pisahin yuk Senjata-senjata Yang dari Bioferit Gimana Oh iya Gue lupa loh Ini Gue udah bikin Sculpture juga ya Yang dari Bioferit nih Bentuknya gitu Mau ditaruh disini Nih ada dua nih Oh ada dua ya Kita pisahin 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 kemana Pisahin kesini Mungkin gue taruh Senjata-senjata disini Bisa gak ya Berubah gak ya Ruangannya ini Bikin 4 Nah Aku punya ide gini loh Ini bakal gue pindahin Pintunya dari kanan ini Dari sini ya Temen-temen Tuh Dari sini Terus ini bakal kita tutup Oh iya gak bisa ya Kalau mau ditutup gini Ini bakal jadi ruangan Armorinya kita Jadi kan gak Ngeganggu ruangan yang ini Gitu ya Oke lah boleh gitu guys Yuk bang Diganti dulu bang Eh ini Ini harusnya digeser Kesini Atau mungkin gini deh Nih segini dulu guys Gak usah banyak-banyak Nah segini dulu deh Kita ganti ya Kita rombat Tuh Cuma satu doang ya Senjatanya guys Gak apa-apa Nanti lama-lama Kita bakal isi kok Disini Temen-temen Ada orang Gak tau ya Tiba-tiba pengen bicara nih Kayak si Fiona kemarin nih Yuk kita coba ya guys Jangan-jangan dia punya skill menarik lagi nih Kayak si Fiona Wow Ini menarik temen-temen Dia bisa punya skill Untuk ngidupin orang mati loh Keren sih ini Fix kita ambil temen-temen Dia bisa ngidupin orang mati loh Menjadi Flashbeat ya Ini nih Shape Flash Hold downnya cuma sejam loh Oh tapi yang dihidupin itu Bakal jadi musuh guys Bakal jadi musuh Coba yuk Coba satu yuk Kita coba satu guys Nih Oh oke 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 Bisa semua ya Yuk yuk Satu aja yuk Coba aja Nah itu dia Lari bang Yuk Tapi jangkauannya jauh gak ya Oh cukup jauh guys jangkauannya Cukup jauh ya Jadi kita bisa dari jauh Ngidupin musuh nih Misalkan kita perang ya Tiba-tiba musuhnya meninggal Nah itu Pakai aja skill ini ya Biar panik mereka semua Oke oke Menarik Menarik Tempat tidur masih cukup Eh cukup gak sih Lah gak ada guys Gak ada tempat tidur lagi ya Bikin satu lagi disini Yaudah boleh ya Bikin lagi aja guys Sudah jadi guys Nih Langsung aja kita set Siapa sih namanya Set C Assign Tuh semuanya sudah punya Guys kita belum pernah diserang Anomali baru loh Jadi kayaknya Mau gak mau nih ya Kita harus Mulai ritual Kita akan ritual guys Kali ini kita akan Memanggil lagi Anomali Tapi harus dibersihin dulu Bikin dulu ya Selesai guys Aduh Si Fiona nya Terkena shock guys Berapa Berapa hari sih tadi katanya Dua jam ya Dua jam ya Gak lama kok Dua jam doang ya Kita tinggal tunggu juga nih Kira-kira Apa yang bakal muncul guys Sembler assault Apakah ini Bukan gak sih Wah banyak banget guys 34 Sembler loh Oh di dua sisi guys Sisanya di sebelah kanan Yaudah yuk Bagi dua tim ya Wah Dia Biasanya ngancurin ini nih ya Jangan ngancurin tembok ya Sembler ini Oke Dua tim Temen-temen Aduh tuh Udah mulai kesini dia Kita disini aja lah Defense nya Di perairan ya Oh mereka udah kesini Cepet banget loh Udah kesana loh Udah lah Gapapa guys Kita akan sisir Satu-satu ya Oke Maju Nah yang ini enak Oh ini Ini gimana sih Cara nyuruh dia nyerang Sendiri Susah ya Goal ini harus dikontrol Harus dikontrol guys Oke biarkan dulu Ini tembok kita mau dihancurkan Sama si sembler Tuh Liat Hewan-hewan kita juga diserang loh Tuh Tuh selesai disini ya Sebelah kanan Guys Liat mereka Menargetkan Hewan-hewanku Oh iya guys Kita nanti coba ini ya Kalian liat kan Edward Meninggal tuh Nah Kita akan coba Coba ini Resurrection Nanti Kita coba guys Abis ya Dimana lagi nih Samblernya Kayaknya Sisa disini deh Lo dari sini Ada satu guys Lari dulu Lari dulu Lari dulu Ada orang yang bisa kesitu gak Ini satu Kam Dua Ternyata Eh kamu mau kemana Ini nih Meresahkan ya Sambler-sambler kayak gini Satu lagi Udah Selesai ya Oh misinya udah kelar juga Yaudah kamu Berdua masuk aja Kesini Ngapain Oke Untuk bikin serum guys Kita perlu bikin Alatnya dulu nih ya Serum lab Nah ini ternyata Gede banget loh Mungkin Ini kita uninstall Kita uninstall dulu ya Terus kita pindahin Ternyata ini Kekecilan guys Oke kita coba yuk Kita coba yuk Bikin satu serum lab Bisa gak Nah disitu ya Ini alatnya Sekarang Bikinnya pake apa nih Oh Neutroamin Yang mana kita punya kok Oh ini guys Twisted meat Ini berapa sih Yang ini guys Void serum ini berapa ya Oh Yang ini Meningkatkan Kecepatan Untuk research guys Tapi efeknya sementara Oke 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 Berarti yang ini ya Bikin ya Aku punya twisted meat kan Punya dong Masa gak punya Bikinin ya Bikinin satu Lama gak ya Sebelum ini Bangkanya Rusak guys Nokia spare kita juga Udah selesai nih Udah ya Oh iya Bentar cuy Bentar guys Bentar banget Terus gimana caranya Serumnya ditaruh disini Oke terus Cara kita pakenya Oh tinggal di pencet Pilih orang dulu Kamu Targetnya Oh gitu guys Simple Nah hidup lagi Ini si Edward Tuh Tapi dia Koma selama 5 jam Oke Sangat menarik guys Kita bikin aja ya Beberapa ya Bikin 5 gitu Bikin 5 Disimpen disini 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 Serum Gold serum Terus yang void Tadi juga ya Metal blood Boleh Gak tau buat apa ya Yang dapet dari quest tadi Gak usah disimpen disini Nah begitu guys Jadi semuanya Tertata rapi Oh kalau gak salah Metal blood ini Kayak yang gold Nah ini guys Jadi meningkatkan Defense ya Intinya gitu lah Meningkatkan defense Lah BTW Mana entity barunya guys Kok gak ada cuy Apakah yang tadi Masa serangan Kan aneh kan Belum ada loh entity baru Ternyata Sisa-sisa mayatnya Masih banyak guys Gak ketampung ya Kesini Harus ini sih Yaudah kita bikin ya Untuk Kremasi Nah Kan enak nih Oh iya yang ini Jangan lupa Harus di Kremasi juga guys Ya Gak ada entity baru guys Yaudah lah ya Kita ubah lagi nih Satu orang ini Menjadi Gold Atau yang ini aja guys Kalian liat ya Nih Dia perlu makan obat terus nih Sayang sekali ya Padahal skillnya bagus loh Masa aku harus bikin Obat terus kan Segini Daripada dia meninggal Sia-sia kan Mending diubah aja guys Kira-kira Nanti badan goldnya Tetap ada Ininya juga gak Flash tentaklenya gak Oh Tetap ada guys Berarti Bisa dong Kita bikin bionic Ya kan Terus dijadiin gold Nah Wah menarik sih ini Bisa dicoba itu nanti guys Dan jangan lupa ya Kita bikinin ya Bikinin Tank lagi Tank lagi Gold plating Satu Terus Barbs Dah Serumnya udah banyak kok Nih udah lima guys Gue bikin Jaga-jaga ya Oke Segini dulu mungkin ya Untuk gameplay di reward Anomali Temen-temen Sayang sekali Kali ini Kita belum menemukan Entity baru ya Tapi tenang Kita udah dapatkan Satu lagi Nokia spare Dan pasukan gold kita Sekarang Udah makin unik ya Ada yang punya tentakel nih Base-nya juga udah Lebih luas Temen-temen Ada tempat baru ya Kamar baru nih Tiga Sumber power udah kita upgrade guys Selain menggunakan yang kayu Kita juga gunakan solar panel Dan juga kita punya Hewan peliharaan guys Sebagai sumber daging ya Semoga di next episode Kita dapat entity baru ya Temen-temen Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu